Tuhan Guru Bajang Muhammad Zainul Majedi pantau persebaran APK Ganjar Mahfud di Pancor, Lombok Timur. Persebaran alat peraga kampanye atau APK Capres-Cawapres nomor oru 3 Ganjar Mahfud mendapat perhatian dari Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud TGB Muhammad Zainul Majedi. TGB memantau keberadaan APK ini di Dusun Pancor, Sanggeng, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Alhamdulillah saya saksikan kerja relawan sudah berjalan. Banyak APK yang saya jumpai katanya pada Minggu 17 Desember 2023. TGB berkeliling Pancor, Sanggeng ditemani Ketua Dewan Pertimbangan Partai Perindu NTB, Hajah Siti Rohmi Jalilah dan Ketua DPP Partai Perindu NTB, Haji Hairul Rizal dan Ketua DPP Partai Perindu Lombok Timur, Jamaluddin. TGB menyaksikan beberapa APK Ganjar Mahfud seperti baju dan jilbab digunakan masyarakat. Selain itu ada juga kalender yang dipasang di rumah warga. Banyak APK yang ditempel di warung-warung dan rumah warga, ucap TGB. TGB melanjutkan karena agenda berkeliling ke Pancor, Sanggeng ini bukan jadwal kampanye. Ia tidak mengisi materi kampanye, fokusnya melihat kerja-kerja relawan di lapangan. Tidak ada kampanye lebih mengajak masyarakat menggunakan hak pilih harus memilih katanya. Pada kesempatan ini, TGB bertatap muka dengan puluhan orang di tiga lokasi. Pertama di RT12, kemudian disusul di RT13, dan terakhir di RT14. Dalam momen ini, TGB mengajak seluruh masyarakat menghormati puluhan orang lain. Tidak perlu menyerang orang lain yang berbeda pilihan, termasuk juga menjaga keamanan pintanya. Kedatangan TGB bersama pengurus Partai Perindo ke Pancor, Sanggeng ini mendapat sambutan dari warga. Mereka dengan bangga memamerkan APK dari Ganjar Mahfud. Salah satu warga RT14 dusun Pancor, Sanggeng, Nur Aini mengaku telah menerima APK Ganjar Mahfud dari relawan beberapa waktu lalu. Di warungnya, ia pun memasang kalender bergambar Ganjar Mahfud. Dijadalkan selain di Pancor, Sanggeng, Lombok Timur, TGB akan memantau hasilkan vasing relawan Ganjar Mahfud di Kecamatan Armada, Lombok Barat, dan di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.